Intro Kesembuhan di tengah krisis Saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14 Jadi ada sebuah kondisi Sebuah kondisi dimana seorang Panglima itu sakit Nah sakit itu bukannya sakit di tubuh Tapi bisa sakit di perusahaan kita Di gereja yang kita gembalakan Mungkin di pelayanan, di keluarga, di hati kita Ada yang sakit, dompet kita mungkin sakit Saya bacakan kondisinya di ayat 1 ya 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya Dan sangat disayangi Berarti dia orang yang sukses Dia orang yang skillful Dia orang yang punya karakter yang luar biasa Jadi Bapak Ibu gak peduli orang itu hebat Orang itu sukses Gak ada orang yang mempan terhadap yang namanya krisis Kalau secara keuangan dia tidak tergoncangkan Mungkin kesehatannya bisa kena krisis Mungkin keluarganya bisa tengah krisis Kena krisis Sebab oleh dia, oleh sina aman itu Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram Bapak Ibu Saudara ingat semua yang kita dapatkan dalam hidup kita selama ini Oleh karena Tuhan Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara He is a hero Sakit kusta Keren Terpandang Disayangi Sakit kusta Gak sempurna Kemarin dalam pertemuan Family Cell Fellowship Atau gathering saya sharing tentang ujian Gak ada yang bisa lepas dari ujian Ataupun krisis Nah tapi bagaimana sekarang Apapun kondisi kita Bagaimana caranya mengalami kesembuhan Itu yang paling penting Kita belajar dari hidup Si naaman ini Yang pertama Yang saya pelajari adalah Sebuah poin yang namanya Kerendahan hati Kerendahan hati itu ada di ayat 2-3 Kerendahan hati Orang Aram Pernah keluar bergerombolan Dan membawa tertawan Seorang anak perempuan Dari negeri Israel Perhatikan Tawanan Anak Berarti anak-anak ya Kalau Sekia tuh apa sayang? Ya pokoknya anak Kayak anak kecil Emang anak-anak Tawanan Anak kecil Ia menjadi pelayan pada istri naaman Asisten rumah tangga Jadi ini kelihatannya Sebuah kriteria yang gak cocok Untuk nolongin panglima yang terpandang Untuk dia sembuh Gak cocok sekali Berkatalah gadis itu Yang setelah kriteria gak layak Berkata kepada nyonyanya Sekiranya tuanku Menghadap nabi yang disamaria itu Maka tentulan nabi itu Akan menyembuhkan dia Dari penyakitnya Hal yang pertama Yang kita perlu belajar Untuk kita sembuh Di tengah krisis ini Dari ekonomi Dari keluarga Dari krisis hati Dari krisis keuangan Dari sakit tubuh Rendah hati Rendah hati artinya gini Mau ditegur Mau dikoreksi Baik oleh Tuhan Oleh firman Tuhan Oleh pemimpin rohani Oleh pasangan Saat-saat seperti ini tanya Gimana ya keuangan kita Ada yang salah gak Selama ini sampai kita krisis Cara kelola bisnis kita Ada yang salah gak Kalau gak ada yang salah Ya gak apa-apa Kenapa keluarga kita Sampai bermasalah Ada dari hidupku Yang perlu diperbaiki Enggak Itu perlu kerendahan hati Kerendahan hati itu Mau ditegur Mau belajar Enggak mudah marah Enggak mudah kecewa Dan lucunya dalam hidup Kita gak selalu itu Bisa dapat masukannya berguna Dari orang-orang Lebih tinggi diatas kita Saya aja kalau sakit Nanya rekomendasi Selalu begini Siapa dokter yang paling pintar Wow bawahnya udah begitu kan Iya lah Kalau kita juga misalnya Mau cari gereja kan Gereja mana sih yang paling bagus Kalau kita mau sekolahin anak kita Dan kita punya uang nih Sekolah mana sih yang paling bagus Jadi tendensi kita Pengen carinya yang hebat dong Tapi Tuhan bisa pakai Orang-orang yang ternyata gak hebat Nah makanya tuh kita Mesti rendah hati Sering kali masukan bisa dari anak kita Dari staff kita Kita ketua sel Dari anggota sel kita Saya sebagai gembala Kenapa gereja kita bisa lama-lama Pulih sembuh pelayanan hidup saya Semakin lama Semakin baik Di hadapan Tuhan Karena saya selalu membuka diri Masukan dari tim saya Saya ini lagi tulis buku Bersama didampingin dengan seorang penulis Udah masuk dengan publisher Tapi ternyata ada masukan-masukan Saya tanya ke tim kantor saya Ada masukan gak Untuk tata bahasanya Dan lain-lain Perlu kerendahan hati Supaya kita bisa sembuh Ayo Bapak Ibu rendah hati gak Sekarang udah boleh ngetik komen Sekarang jadi diem Semuanya gak ada komen Siapa yang rendah hati ayo Kalau rendah hati cepat pulih Sekali komennya ditutup Dibuka gak ada yang komen lagi Nah Jadi yang pertama Mau sembuh rendah hati Ya Berani terbuka Udah ada masalah Terus kita malu Ya siapa yang bisa dukung doa Ditanya pak Kabarnya gimana Baik Luar biasa Ya sias Sedangkan kita lagi gak baik Keadaannya Jadi kita udah terlalu Kristen Saking Kristennya Kristen Apa kabarnya pak Luar biasa Bisnis luar biasa Keluarga luar biasa Sedangkan di dalamnya Ancur-hancuran Pakai topeng Kekristenan tuh Mesti otentik Original Asli Rendah hati Gitu Jangan malu Aku kalau sakit Aku bilang aku sakit Kalau aku bilang Makanya dalam khotbah-khotbah Saya gak malu Menceritakan Apa yang saya alami Kesalahan Justru di saat Seperti itulah Malah orang Oh iya ya Pendeta juga ternyata Bisa buat salah ya Nginjek tanah ya Saat saya rendah hati Saya mengalami Tuhan menolong saya Tuhan menentang Orang yang congkak Orang yang tinggi hati Itu yang pertama Kerendahan hati Dia mau denger Nasihat Dari orang tawanan Masih anak kecil Dan asisten rumah tangga Yang kedua Bagaimana kita bisa Sembuh di tengah krisis Ada kesungguhan Ayat 4 5 Dan 9 Lalu pergilah Naaman Memberitahukan kepada Tuhannya Kepada bosnya Katanya Begini Beginilah Dikatakan oleh Gadis yang dari Negeri Israel itu Jadi begini Beginilah Mungkin dia juga Gak gitu Yakin kali ya Maka jawab Raja Aram Baik Pergilah Dan aku akan Mengirim Surat kepada Raja Israel Lalu pergilah Naaman Dan membawa Sebagai persembahan Sepuluh Talenta perak Dan enam ribu Syikal emas Dan sepuluh Potong pakaian Kemudian Ayat 9 Datanglah Naaman Dengan kudanya Dan keretanya Lalu berhenti Di depan Pintu rumah Elisa Jadi setelah Rendah hati Dia denger Masukan Ya mungkin bagi dia Gak masuk di akal Siapa sih Nabi itu Saya google Gak ada kok Tapi dia mau rendah hati Nah Bicara kesungguhan Adalah begini Nasihat yang sederhana Dia lakukan dengan Sungguh-sungguh Dia persiapkan Dia bayar harga Bayangin ya Dia belum tau Nabi itu siapa Harganya berapa Nanti kita baca Bahwa Nabi itu Gak mau terima apa-apa Dari Sina Aman Dia bawa Sebagai persembahan Sepuluh Talenta perak Dia bawa Enam ribu Sikal emas Itu kalau kita google Itu mahal banget Itu miliartan Dan sepuluh potong pakaian Jadi gini Apapun aku mau lakukan Supaya keluarga ku pulih Kalau perlu aku minta maaf Sama istriku Aku minta maaf Sama anakku Apapun aku mau lakukan Asal aku sembuh Gula udah tinggi Mau stop manis-manis Stop makan minyak-minyak Supaya kolesterolnya Nggak tinggi Ada orang Doanya mau jalan terus Makan manisnya Jalan terus Bukan nggak boleh makan manis Kalau gulanya tinggi Mesti dijaga Ada kesungguhan Ada harganya mau dibayar Ini bapak ibu yang ikutnya 1229 orang Yang online itu Orang-orang yang membayar harga Kita mau sembuh Kita mau pulih Baca firman Cari tahu jalan yang benar Itu seperti apa Udah susah Udah sakit Nggak mau sungguh-sungguh Ini dia belum tahu Nadinya benar atau enggak Dia udah persiapkan Benar-benar Lalu apa yang terjadi Dia datang sendiri Dengan kuda dan keretanya Sampai di depan pintu Rumah Elisa Luar biasa ya Jadi selain rendah hati Kalau mau sembuh Itu perlu Kesungguhan hati Saya itu Apa namanya ya Akhirnya bisa sekarang Stabil di berat badan itu Karena saya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Ada kalinya Saya gagal Bertobat lagi Kemarin malam nih Abis pertemuan saya Saya cerita sedikit Tapi saya nggak kasih tahu Orangnya siapa Ada seorang yang Lebih senior dari saya Secara umur Tiba-tiba kita Whatsappan malam Dia bilang Dia kasih lihat fotonya Perutnya udah six pack Jadi selama PSBB Sementara yang lain Family pack Perutnya dia six pack Saya tanya Caranya gimana Dia kasih tahu Makannya gimana Olahannya gimana Tiga bulan setengah Six pack Dibuka perutnya Kasih lihat Ntar aku mau tunjukin balik Perutku Cuma masih family pack Nah lihat Tiga bulan setengah Sungguh-sungguh bisa jadi Jadi krisis yang sedang melanda ini Mungkin kita dapat ide-ide yang di luar Pemikiran kita Ah masa sih Bisnis saya kan jalannya ini Tapi sementara untuk bisa bertahan Mungkin kita harus lakukan yang lain Kenapa nggak dicoba Ya Rendah hati Yang kedua Sungguh-sungguh Yang ketiga adalah Perlu komunitas Perlu komunitas Ayat 10 Sampai dengan 13 Ayat 10 Sampai 13 Elisa menyuruh Seorang suruhan Kepadanya Mengatakan Jadi Udah sampai di depan pintu Udah bawa Persembahan Banyak Elisanya nggak keluar Dia suruh Asistennya Untuk keluar Bayangin Panglima Ditemukan sama Asisten Saya ajak Kalau di gereja Misalnya yang datang Senior pastor Saya ketemu Saya harus makan malam Sama dia Kalau saya Waktunya mungkin Saya jemput ke airport Itu kalau senior pastor Ketemu dengan senior pastor Itu kan gitu Kalau presiden datang Dijemputnya presiden Ini Panglima datang Dijemputnya sama suruhan Coba Ini udah nggak tepat Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Ini asisten yang ngomong Sehingga engkau menjadi tahir Tetapi pergilah Naaman Dengan gusar Sambil berkata Aku sangka Bahwa setidak-tidaknya Ia datang keluar Dan berdiri memanggil Nama Tuhan Alanya Lalu menggerak-gerakkan Tangannya ke atas tempat Penyakit itu Dan dengan demikian Menyembuhkan penyakit kustaku Bukankah abana Dan parpar Sungai-sungai Damsif Lebih baik dari segala sungai Di Israel Bukankah aku dapat Mandi disana Dan menjadi tahir Kemudian berpalinglah Ia dan pergi Dengan panas hati Wah emosi Mendidih di hati Tetapi Nih Ini kuncinya nih Tetapi pegawai-pegawainya Datang mendekat Serta berkata kepadanya Bapak Seandainya Nabi itu Menyuruh perkara yang sukar Kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya Supaya kustanya sembuh Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah Dan kau akan menjadi tahir Komunitas penting banget Ada banyak orang Hidupnya gak bisa sembuh Keluarganya gak bisa sembuh Keuangannya gak bisa sembuh Krisisnya gak bisa sembuh Karena mainnya Sampai itu-itu aja Nah Kalau kita merasa Kita udah paling pinter Di grup itu Mendingan kita pindah Cari orang lain Grup lain lebih pinter Ya jangan ditinggalin Gini Eh sorry ya Gua goblok dulu Gua goblok-goblok sih Jangan Maksudnya gini Kita seringkali seneng Di grup itu kita paling pinter Ya kita segitu aja Makanya saya perlu As pergaulan saya Ada orang-orang Yang punya pengalaman lebih Mereka punya Exposure Wawasan lebih besar Berjalan lebih jauh dari saya Sehingga hidup saya itu Direnggang Sorry saya Direnggangkan Ditarik Begitu loh Udah gitu-gitu aja hidupnya Mainnya sama gitu-gitu aja Keluar dong Ya Komunitas Nah kenapa akhirnya Saya memutuskan harus sehat Karena temen-temen aku sehat Aku didorong untuk sehat Kenapa akhirnya aku mau kurus Karena setelah temen aku pada kurus Aku jadi mau ikut kurus Ini temen-temen lagi sehat pada sepeda Sepeda Aku nih tiap pagi Cuma sekarang akhirnya balance Karena ngeri juga ya Ada orang kena heart rate Karena kecapaian naik sepeda Jadi saya balance Ada temen saya komunitas Yang ngajakin saya tuh Kayak body weight Pilates lah Aerobik Setiap pagi itu pakai zoom gitu Aku ngikut Bayangin komunitas yang sehat Membawa saya bisa sembuh Makanya hasil dokter saya Berturut-turut itu bagus Jadi kalau kita mau sembuh Komunitas kita perlu dilihat Perlu diperbaiki enggak Perlu tambah komunitas baru enggak Kalau enggak tetap sakit Tetap krisis Seringkali ya Saat kita cuma ngumpul Ada orang ngomong gitu Eh timbul ide Eh ini salah Saya harus perbagi Oh iya ya Kita nih kurangnya disini gitu loh Coba perluas pergaulan kita Udah krisis Udah susah Menyama itu Itu terus Ya perluas dong Yang keempat Yang terakhir Apakah sampai saat ini Bapak Ibi sudah diberkati? Yang terakhir adalah ketaatan Yang keempat Ayat 14 Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya Tujuh kali dalam sungai Yordan Yang tadinya marah musya Tangannya ditaruh ke kepala Segala Iya kan Sekarang Karena komunitasnya mendorong dia Dia mau melakukan hal yang sederhana Enggak yang muluk-muluk Yang sederhana Sembu dia Maka turunlah Yang membenamkan dirinya Tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali Lalu pulihlah Lalu sembuhlah Makanya saya kasih judul apa? Healing In the midst Of crisis Lalu pulihlah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Saya simpulkan Kondisi kita mungkin sakit Sakit dompet Sakit bisnis Sakit di keluarga Sakit dalam tubuh Tapi 4 hal ini Membawa kita pulih Yang pertama tadi apa? Rendah hati Rendah hati Jangan sombong Udah susah Sombong lagi Rendah hati Ya Mau diajar Gak mudah marah Gak mudah tersinggung Nanya-nanya loh Eh ini gimana sih? Itu gimana sih? Dulu gereja kita Gak seperti sekarang Saya banyak nanya Kotba yang baik ya gimana sih? Majuin gereja Gimana sih? Satu menit Kelihatan bodoh Abis itu jadi pinter Yang kedua Kesungguhan Bayar harganya dong Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Yang ketiga Komunitas Engkau sekarang itu Karena siapa teman-temanmu? Kalau engkau mau maju Perhatikan siapa teman-temanmu? Kalau main sama yang on fire On fire Kalau main sama yang mau maju Maju Tapi kalau main sama yang gosip Yang fitnah Ngomongin orang Ah kita mah gini-gini aja Bantu-bantu aja Santai-santai aja Ya kayak gitu hidup kamu Yang keempat Ketaatan Ketaatan Komunitas itu mempengaruhi Ketaatan kita Nah Saya mau baca sebuah kesaksian Baru saya mau doang untuk yang sakit Kesaksiannya Saya udah berapa minggu ya Saya gak sempat bacakan Nah Oke Januari 2020 Saya didiagnosis sakit Anemia aplastik Anemia aplastik adalah gangguan Pada sum-sum tulang belakang Sehingga tidak bisa memproduksi darah Sehingga saya harus melakukan Transfusi darah dan trombosit Kira-kira setiap 7-10 hari sekali Dokter di Jakarta bilang Bahwa pengobatan harus dilakukan Dengan transplantasi sum-sum Tulang belakang di Singapura Dan beberapa teman Dan dokter yang lain Juga mengatakan hal yang sama Bahwa saya harus ditransplantasi Akhirnya saya mulai mencari Donor yang cocok Sambil terus melakukan Transfusi darah Dan konsumsi obat Puji Tuhan Di awal bulan Maret Donor sum-sum Sudah ditemukan Tapi tanggal 15 Maret Pemerintah Singapura Mengeluarkan kebijakan Circuit Breaker Dimana orang asing Tidak boleh masuk Tanpa visa Mulai 16 Maret 2020 Dan harus karantina Mandiri 14 hari di rumah Sedangkan saya harus Transfusi darah Setiap minggu Puji Tuhan Berkat bantuan Seorang Family Cell Leader Kami berhasil Mendapatkan tiket tersebut Dan tiba di Singapura Tiga jam Sebelum kebijakan itu berlaku Tapi karena kondisi Covid Donornya tidak bisa didapat Sehingga transplantasi Tidak dapat dilakukan Awalnya saya bingung Kenapa Tuhan Buka jalan Untuk masuk ke Singapura Menemukan donor Yang kami butuhkan Kalau akhirnya Tidak bisa melakukan Transplantasi Rupanya Tuhan Mempunyai rancangan Yang lain Dokter menyarankan Pengobatan Imunoterapi Semacam kemoterapi Dan saya menjalankan Treatment tersebut Awalnya setelah Melakukan Treatment Imunoterapi Kondisi saya semakin Memburuk Transfusi menjadi Lebih sering Dan tiga kali Mengalami infeksi Dan beberapa efek Samping lainnya Sehingga saya harus Dirawat hampir Satu bulan di rumah sakit Dan dua bulan Rawat jalan di Singapura Tapi puji Tuhan Sekarang sum-sum Tulang saya Sudah mulai menghasilkan Trombosit HB Dan leucocit Saat ini Tanggal 12 Juni 2020 Adalah hari Kelima puluh Jadi ini kesaksiannya Saya sudah simpan Beberapa minggu Saya sudah tidak melakukan Transfusi Darah lagi It's a miracle Mana tepuk tangan Untuk Tuhan Kita yang luar biasa Total biaya Pengobatan Selama 6 bulan Mencapai 3 miliar Tuhan cukupkan Lewat asuransi Jadi ini saya kasih Tips sedikit ya Seperti contoh ya Ini ada papa saya Juga ikut Dulu papa saya Enggak apa Enggak percaya asuransi Udah lah Tuhan cukupkan Tuhan pelihara Sampai dia akhirnya Sendiri sakit Harus operasi jantung Dan biayanya besar Usul saya Coba Masing-masing lah Cari Asuransi Cari agentnya Bisa dipercaya Karena saya dengar juga Ini covid-19 Katanya di cover Sama asuransi Ini kan dengar Kesaksian juga Kita perlu apa ya Mengasih Tuhan Dengan akal budi Kalau memang asuransi penting Ayo bikin asuransi Saya dan istri Sangat bersyukur Dalam proses ini Banyak teman-teman leader Dengar baik-baik komunitas Dan teman-teman family cell Yang terus men-support Dan mendoakan Kami ya Komunitas itu penting Jadi saya usul nih Jangan bosan Walaupun family sumnya tuh online Kayak kemarin seru banget deh Fun ya Tiap minggu rajin Family cell leadernya juga Jangan jadi down Kalau angkut saya bilang Apa kita gak mau Serah sumah Kayaknya gak asik Gak hot Gak apa-apa Kita tetap hot aja Jadi kita motivasi Ayo dong ikut Karena komunitas itu penting Keluarga juga terus Men-support kami Untuk fokus terhadap treatment Dan menjaga anak-anak kami Selama kami di Singapura Dan juga asisten rumah tangga kami Yang menunda untuk pulang kampung Saat lebaran Hingga saat ini Membantu menjaga dua anak kami Dengar baik-baik Tuhan adalah gembala yang baik Sekalipun kami berjalan Dalam lembah kekelaman Dia terus menjaga kami Buka jalan Saat tiada jalan Mencukupi segala kebutuhan kami Dan memberikan mujizat kesembuhan Buat saya Hallelujah Jadi ini adalah Healing in the midst of crisis Berapa banyak yang percaya Bahwa kesembuhan Pasti terjadi